Halo teman-teman, selamat datang di channel Desain Labs. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari Fetch Finder di Adobe Illustrator. Jadi Fetch Finder ini bisa kita gunakan untuk menyatukan maupun memisahkan dua atau lebih objek yang saling berpotongan. Nah pertama kita munculkan pandelnya terlebih dahulu, masuk ke menu window, kemudian pilih Fetch Finder. Di menu Fetch Finder ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, saya akan mencontohkannya satu per satu. Yang pertama disini ada unite. Saya buat dua buah kotak terlebih dahulu, nah seperti ini ada dua buah kotak yang saling berpotongan dan saling menumpuk seperti ini. Kemudian saya seleksi keduanya, lalu pilih unite. Nah, dua buah kotak tadi itu menyatu. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari unite bisa menyatukan dua atau beberapa objek yang saling berpotongan. Nah, disini ketika kita menyatukan keduanya ini, itu menjadi warna merah. Karena objek atau kotak yang merah ini ada di bagian atas. Jadi ketika kita menyatukan, itu warnanya mengikuti objek yang paling atas. Jadi misalnya kalau kita pindahkan ini ke atas, yang warna biru ini, lalu kita unite. Nah, dia akan menjadi warna biru. Oke, seperti itu fungsi dari unite. Kemudian disini ada minus front. Jadi minus front ini, objek yang di atas akan memotong objek yang di bawahnya. Saya seleksi keduanya ini. Kemudian pilih minus front. Nah, seperti itu kotak yang merah ini memotong kotak yang biru. Kalau misalnya yang biru ini kita letakkan paling atas. Kemudian pilih minus front. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada intersect. Saya seleksi kembali kedua kotak ini, lalu pilih intersect. Jadi, intersect ini akan menyisahkan bagian yang berpotongan saja. Jadi yang disini kan yang berpotongan yang ini. Ketika kita pilih intersect. Nah, ini akan tersisa yang ini. Selanjutnya disini ada exclude. Nah, exclude ini adalah kebalikan dari intersect tadi. Saya pilih exclude. Nah, ini yang bagian berpotongan tadi yang akan hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya disini ada divide. Divide ini untuk membagi objek-objek yang saling berpotongan. Saya seleksi kembali kedua kotak ini, lalu pilih divide. Nah, ini masih tergroup. Klik kanan, lalu ungroup. Nah, jadi akan terdiri dari tiga bagian seperti ini. Nah, selanjutnya disini ada trim. Seleksi kembali kedua kotak ini. Pilih trim. Lalu ungroup. Nah, jadi dua bagian seperti ini. Nah, disini ada merge. Merge ini kurang lebih sama dengan trim. Kalau misalnya ini. Kita seleksi lalu pilih merge. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk kasus lain misalnya seperti ini ya. Saya buat dua kotak dengan warna fill yang sama. Lalu yang kotak besar ini saya aktifkan outline-nya. Dengan warna seperti ini. Lalu saya buat keduanya saling bertumpuk. Saya seleksi keduanya. Pilih merge. Nah, mereka atau kedua kotak ini akan menyatu dan outline-nya akan hilang. Nah, ini kasus ini bisa seperti ini kalau warna fill-nya sama. Kalau misalnya ini berbeda. Misalnya ini warna biru. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian saya merge. Nah, keduanya ini tidak akan menyatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Fungsi dari merge. Baik, selanjutnya disini ada crop. Saya seleksi keduanya. Kemudian klik crop. Nah, seperti ini. Jadi, objek yang saling berpotongan itu akan tercrop dan menyisakan outline seperti ini. Outline ini bisa kita gunakan misalnya. Meletakkan tulisan di dalamnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya disini ada outline. Seksi kembali lalu fill outline. Nah, disini menyisakan outline-nya saja. Oke, selanjutnya ada minus back. Minus back ini kebalikan dari minus front tadi. Ini membuat objek yang di belakang. akan memotong objek yang di depan. Saya contohkan, saya seleksi yang ini. Kemudian pilih minus back. Nah, seperti itu. Kalau ini yang saya letakkan di belakang. Kemudian pilih minus back. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Fungsi-fungsi dari perintah-perintah di Vite Fender. Silakan di eksplorasi lebih jauh lagi di design teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.